Intro Setelah berlarut-larut perseteruan antara PKS dan Gerindra memperebutkan kursi DKI 2 Akhirnya menemui titik terang Baik PKS maupun Gerindra sepakat mengajukan satu nama masing-masing kader mereka Untuk dipilih sebagai wakub DKI oleh DPRT DKI Jakarta PKS awalnya mengajukan Ahmad Syaihu dan Agung Yulianto Untuk duduk di kursi yang ditinggalkan oleh Sandiaga Uno tersebut Tapi seiring berjalannya waktu dan suasana semakin alot Akhirnya kedua kader terbaik itu ditarik dari bursa cawagub DKI Dan menggantikannya dengan kader PKS lain yakni Norman Syahlubis Sementara Gerindra mengajukan cawagub DKI gagal 2012 Yang juga menjabat sebagai ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria sebagai cawagub DKI sekarang Nah para cawagub tersebut saat ini sedang berusaha carmuk alias cari muka Baik kepada Anies maupun kepada anggota DPRT DKI Norman Syahlubis misalnya menyatakan siap dikritik warga DKI dan netizen Jika kelak terpilih jadi wakul gubernur DKI Jakarta Bahkan dia mengatakan segala caci, maki dan buli kepada Anies Sebaiknya dialihkan kepada dirinya saja Agar Anies bisa fokus bekerja menyelesaikan permasalahan yang ada Enggak apa-apa, pindahin bulinya Pak Anies ke Anies Supaya Pak Anies bisa bekerja Dia membahagiakan warganya dari segi makro yang diomelin gua juga Ujar non-Mansyah pada 26 Januari 2020 Tak hanya itu saja, janji manis kadar partai dakwah tersebut Norman Syah juga menyatakan siap disalahkan jika kelak ada kebijakan pomprov DKI yang bermasalah Ia pun berjanji akan menjelaskan kepada masyarakat jika ada APBD yang tidak jelas Misalnya nomen kultur gak benar Misalnya beli karpet 2 ton di APBD gitu APBD kan beli tali banyak kan Kalau gak tali, di APBD itu ada tali Kalau orang gak ngerti langsung dibully Lanjutnya Luar biasa janji manis kadar PKS itu Seolah-olah Anies itu adalah istrinya yang siap dilindungi setiap saat Jika Cawagup PKS ini menjelat Anies sedemikian rupa Lantas bagaimana dengan Cawagup dari Green Draft, Riza Patria? Riza lebih sakti lagi jelatannya dibanding dengan Norman Syah Ia bahkan menyebut Anies merupakan sosok pemimpin yang sulit dicari kekurangannya Ya, tadi saya bilang ya, susah mencari kekurangan Pak Anies sosok figur tokoh yang luar biasa dengan berbagai kelebihannya Ya, kekurangannya di Jakarta Seperti saya bilang Ya, mungkin karena waktunya hanya sekali 24 jam Mudah-mudahan dengan hadirnya Wagup Apakah Bang Anca atau saya Bisa membantu mengisi tugas yang ada Yang mewakili beliau ada hadir di berbagai acara diskusi Termasuk dialog seperti ini bisa diisi oleh Wagup Termasuk dengan SKPD dialog diskusi dan sebagainya Ujar anak buah Prabowo itu pada 31 Januari 2020 Jelatan Riza yang lain ia mengatakan sudah lama mengenal Anies Dan gubernur yang diculuki Wan Aibon oleh netizen itu menurutnya adalah sosok yang tenang, pintar, dan jujur Orangnya cerdas, sekolahnya jauh sampai ke Amerika, pintar, orangnya bijaksana, baik, persahaja, apalagi Santun, jujur, ya Sabar, tenang, terkendali, ya memang orang yang luar biasa Diberi Allah kelebihan-kelebihan Lanjut Riza Tidak puas menjelat Anies dengan kata-kata di atas Riza pun mengatakan Anies selalu bisa menyelesaikan masalah secara komprehensif dan berkelanjutan Oleh karena itu, ia mengaku terkesan dengan gubernur Anies Baswedan Kemudian sekarang jadi gubernur Kita tahu bersama kebijakan cara beliau menangani berbagai masalah itu memang yang saya pahami Beliau mengerti betul menyelesaikan masalah itu Dan yang paling subtansi dari akar hingga ke depan permasalahan bisa selesai secara utuh, komprehensif, dan berkelanjutan Tutu Riza Tak lupa, dia juga mengatakan Anies butuh sosok wagup seperti dirinya Pertanyaannya, apakah Anies merupakan sosok seperti yang disampaikan oleh Riza itu? Kenyataannya justru sebaliknya Tentu saja kita masih ingat chanjinya dulu Warga DKI yang ingin punya usaha akan dimodalin Tempat usahanya disediain dan konsumennya dicariin Sampai sekarang chanjinya itu tidak ada realisasinya Yang ada Kalau warga DKI mau modal usaha, pinjam ke bank Itu pun kalau disetujui oleh pihak bank Tidak ada intervensi apa-apa dari pemprov DKI Kemudian chanjinya lain, Anies Baswedan yang tak terwujud adalah soal naturalisasi sungai Yang katanya sudah bisa dilihat hasilnya di akhir 2019 ini Faktanya, banjir yang terjadi di awal tahun 2020 ini merupakan yang terbesar sepanjang 20 tahun terakhir Termasuk dia juga ingin udara Jakarta seperti Bogor Tapi yang dilakukan adalah menebangi 205 pohon yang ada di Monas Jadi, apa yang bisa dibanggalkan dari Anies selain daripada kemampuan ngelesnya itu? Sama sekali tidak ada Mereka hanya sibuk menjelat demi mendapatkan kue kekuasaan Sampai jumpa di video selanjutnya